Satu, satu, kedua, kedua, agama anda, kedua, agama anda secara lembaga menghina agama islam, menghina Tuhan islam, menghina kemudian nabinya umat islam, itu secara lembaga Kalau ada umat kristian yang menghina agama orang islam, silahkan penjarakan Kenapa mau dipenjarakan? Ya udah menghina agama orang lain, silahkan Ya itu tugas polisi, itu tugas aparat Ya udah laporkan ke aparat Itu tugas aparat Bukan kita di sosme ini saling menghina, menghina Oh tidak bisa, anda tidak punya hak, anda tidak punya hak melarang itu, anda bampol juga ternyata Anda tidak hak Hei, dengarkan saudara, agama anda itu matius 28 beritakanlah injil, sorry, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku Betul? Sekarang yang ku tanya, agama orang ini tidak ada hak itu menuju kemungkinan Hei, dengarkan saya dulu Agamamu mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi kristen, betul atau betul? Yang ku bilang bukan urusan agama orang lain Hei, bampol juga ini, bampol kesiangan Agamamu itu diajarkan Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen Kedua Markus 16, nomor 15, nomor 16 Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk Yang percaya baptis Yang tidak percaya akan dihukum Betul? Yang kubilang agama orang-orang tidak usia Karena itulah kemudian agama Anda Diajarkan kepada umat Islam Dengan cara tipu-menipu Justru karena agamamu ini yang Kami makanya kami bahas Agamamu Lembaga sekolahnya Sekolah STT-nya Sekolah 3 Tuhannya Menghina Allah Dengar dulu, dengar dulu Bang Paul Sekolah STT Tadi malam ketahuan lagi STT karisma Mengajarkan kemudian kepada orang Kristen Untuk menghina dan menistakan Islam Kami diam gitu Maksudnya? Kami diam aja Makanya kita angkat ini di sosmed Supaya orang Kristen tahu diri Jangan kau katakan agamamu Agama kasih Karena itu palsu Agama kasih itu palsu itu Agama palsu itu kalau dikatakan Kristen agama kasih itu palsu Itu pembodohan Agama Kristen itu agama Agama yang menghina Agama Islam Silahkan tangga Periksa Biblemu Lihat Biblemu Lihat Biblemu Lihat Biblemu Kau sebut Alkitab Apa dasarnya Biblemu? Apa dasarnya Biblemu? Periksa Biblemu Menyebut sebutan Alkitab Bisa kau jawab? Mencret kan? Mencret Mencret Tapi ya kita betul keras Ada bampol Bahaya Nanti Ketika kita menyuarakan Yang seperti ini ketegasan Kita diciduk sama bampol Bahaya Karena bampol ini Bampol ini peka Perasaan bampol ini peka Diam Ngorek-ngorek Mencari-cari kesalahan Nyindir-nyindir Iya kan ya Giliran kita Sindir sedikit Bampolnya mewek Gimana bang? Gimana bang? Bang Gimana bang? Dari mana agamamu Mengambil kata Alkitab Bang Halo Ito 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 regar Ito bang Ito 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 gak tau Nyalakan miut rupanya Iya apa dong Iya jawab lah itu Baik-baik lah kita ngomong itu Ya Karena ku baik-baik Ito Kalau kita Kita tidak bisa Saling menghina Atau saling mengejek Kalau ada pun dari pihak kami Kristian yang menghina Agama lain Atau terutama Agama muslim Silahkan laporkan Dan ditindak Lanjuti dengan Tidak sesederhana itu Paman Tidak sesederhana itu Paman Harus ada daya kejut Yang diberikan kepada kalian Sedangkan saja kita beri daya kejut Ke kalian Masih saja Ya Menjamur penghina Penista Bahkan ketahuan Satu persatuan Lembaga pendidikan kalian Tiga Tuhan itu STT Sekolah Tiga Tuhan Itu Semakin ketahuan Oke Semakin ketahuan Menghina secara lembaga Kepada agama Islam Padahal kalian minoritas Kalian minoritas Bayangkan Minoritas Coba Gini Tidak semua Agama itu jahat Pasti ada baiknya Ada buruknya Mana yang buruknya Oh gak ada baiknya Kalau Kalau agamamu gak ada baiknya Kalau agamamu gak ada baiknya Gini Gak ada baiknya agamamu itu Mana-mana baiknya Coba tunjukkan Baiknya agamamu apa Baiknya agamamu itu apa Satu aja Agamamu baik menurut aku Sama aku Kalau menurut anda Ya tunjukkan Itu menurut anda Itu menurut anda Coba Coba anda uraikan Apa 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 kebaikan dari agamamu Satu aja Secuil Secuil aja Secuil aja Kalau ada kebaikan di agamamu Secuil Ya tunjukkan Menurut kamu itu apa Secuil Setai gigi Kalau ada Setai gigi Kalau ada dari agamamu Kebaikan Tunjukkan Setai gigi Ada gak Bos Sekarang kubilang sama anda Itu agama orang Hei Hei Saya cuma minta Setai gigi Kebaikan dari agamamu Kalau ada Tolong tunjukkan Setai gigi Apa itu Apa kebaikan dari agamamu Yang bisa kulihat Sekarang ini Mestinya anda itu Menganggap agama anda itu Baik Itu pantas Oke gak apa-apa Tapi jangan anda Bilang agama kamu itu Gak baik Agama itu gini-gini Tuhanmu kayak gini Itu tidak pantas Loh Anda kenapa Saya Katakan kepada Dengar Dengar Saya sampaikan kepada saudara Kami umat islam itu Tidak pernah tahu Menahu Dan kami tidak ada urusan Dengan agama anda Tapi agama andalah Yang kemudian Menghina menistakan agama kami Paham Yang menghina itu kan Maka kami Agama itu Kata siapa perorangan Kata siapa perorangan Bibel itu Bibel Lembaga Lembaga LBI Lembaga Bible Indonesia Itu perorangan Maksudmu Itu lembaga Itu adalah mesin Penggerak agama Kristen Sekolah-sekolah STT-STT Menghina islam Itu perorangan Dari Departemen Agama Dari Departemen Agama Tembus Kepada apa Tembus kepada Lembaga pendidikan tersebut Itu lembaga Bukan perorangan Ada orang yang Yang beragama Islam menghina anda Ya cari orangnya Jangan semua anda bilang Semua agama Kristen Semua Karena anda Menggunakan Bibel Bibel itu agama saya Ya bebas dong Bibel saya Nah Itulah kamu Bibelmu Itulah penghinaan Secara terstruktur Kepada umat islam Kau bilang lagi Mana ada Dimana Janganlah Ulang Di seorang lah Kawan Pandai kali kau ngomong Kau rupi dulu itu Kolose dua Kau rubah dulu Kolose dua Nomor enam Nomor tujuh Nomor delapan Kau rubah dulu itu Baru kau bicara Kayak gitu Enak kali kau ngomong Kandalinya ya Baga kepada agama islam Nih kubacakan samamu Pasang kupingmu Baik-baik Ya Disini dikatakan Di dalam kitabmu Bahwa Di data nomor sembilan Apa yang dikatakan Pergi dia bang Pergi dia Malu dia kan Malu dia Nah kita bacakan ya Dipilih pidua ya Jangan di kolose Pilipi Supaya mereka ini Saudara Kristen ini Apa Biarpun dibela Sama bampol Kita punya landasan Pijakan yang kuat Kemudian Di dalam kolose dua Dengarkan teman-teman muslim Yang walaupun Dalam rupa Allah Allah disini Allah pastinya Karena dia tidak punya Sesaran sedikit pun Kecuali Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Sebagai milik Yang harus dipertahankan Oleh Allah Melainkan Allah Mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan Allah menjadi Dan Allah Kemudian menjadi Sama dengan manusia Dan dalam Keadaannya Sebagai manusia Allah Telah merendahkan dirinya Dan Allah Taat sampai mati Bahkan Sampai mati Di atas Kayu salib Ini Ini umat islam Merasa dihinakan Tuhan Ini Hina bang Anda tidak merasa Tuhan anda dihina Allah Mengosongkan diri Allah Kemudian Mengambil rupa manusia Allah Sama seperti manusia Allah Setara dengan manusia Allah Kemudian Mengambil rupa manusia Menjadi seorang hamba Dan Menjadi sama seperti manusia Lalu Allah taat Sampai mati Bahkan Allah mati Di atas Kayu salib Umat islam Tidak merasa dihinakan Tuhannya dengan Kayak gini Sangat terhinakan Sangat terhinakan Kita Sangat menghinakan Ini Ini Perorangan Atau ini adalah Mesin penggerak Agama Kristen Ini bukan perorangan Ini lembaga Bible Ini terjemahan Baru Coba Terus Bampol Mengatakan Allah itu Adalah Kata Allah Itu haknya Orang Kristen Pakai Kata Bampol Dengan demikian Bampolnya Mengaminkan Allah Jadi manusia Mati Digantung Jadi tidak salah 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 Kalau saya Koslet Kata Ya Apa Aku bilang kemarin Itu Si kafir Harusnya si fakir Sebutnya si kafir Karena dia sudah Menyamakan Antara Allah Dengan Allah Katanya Harusnya Harusnya dia Nga Harusnya dia Sadar Eh Tapi Bampol Maaf 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 Kodoh Terima kasih Muslim Agama Muslim Oh Muslim Ya Acong Selamat sore Sore Bang Agama Apa Bang Kura Agama Kristen Oke Bang Ronggur Dimiut Dulu Bang Ronggur Ya Silahkan Bang Acong Jadi Mohon Maaf Saya Mau Bertanya Ya Tadi Bilang Apa Namanya Menyalahkan Agama Berarti Agama itu Kan Suatu Ajaran Ya Ya Betul Ya Apa Dasarnya Tadi Bilang Menyalahkan Manusianya Sehingga Itu Kan Kalau Agama Itu Kan Ajaran Ya Betul Sekarang Saya Pertanya Saya Dengan Bang Sama Gak Manusia Gak Iya Salah Sama Manusia Lalu Kenapa Anda Menyalahkan Manusianya Anda Salahkan Enggak Gini Anda Salahkan Ajaran 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 Itu Sama Anda Juga Tahu Allah Atau Mengenal Oleh Itu Karena Dengan Ajaran Begitukah Iya Betul Nah Begitu Juga Kami Dengan Umat Kristen Kami Juga Tahu Mengenal Atau Sebenarnya Tuh Bukan Mengenal Tapi Diajarkannya Nah Yang Pertanyaan Saya Dasarnya Anda Menyalahkan Manusia Dimana Karena Yang Kuasa Itu Menciptakan Jelas Kita Tahu Berbeda Agama Kan Gitu Iya Boleh Itu Yang Kuasa Kita Tuh Yang Kuasa Itu Tidak Tidak Kenal Tidak Kenallah Kita Bilang Tetapi Kita Mengenalnya Dengan Ajaran Bukankah Begitu Demikian Dijawab Ya Dijawab Itu Tolong Di Mute Itu Silahkan Abangku Boleh Saya Menjawab Jaringan Saya Gangguan Ya Iya Silahkan Bang Silahkan Bang Iya Jadi Ini Saya Sudah Katakan Berulang Ya Bahwasanya Agama Kristen Itu Dari Barat Bukan Dari Timur Tengah Oke Agama Kristen Itu Kitabnya Berbahasa Yunani Sampai Kepada Kerajaan Belanda Mengantarkan Masuk Ke Nusantara Menggunakan Bahasa Indonesia Kan Gitu Tuhannya Orang Kristen Itu Teos Sembahannya Orang Kristen Itu Teos Oke Teos Kalau Diterjemahkan Jujur Kedalam Bahasa Indonesia Artinya Dewa Tapi Tapi Karena Kristen Ini Memang Tabiatnya Suka Menyamanyamakan Dirinya Dengan Agama Mayoritas Maka Istilah Teos Dihapuskan Yang tadinya Harusnya Dewa Dirubah Menjadi Allah Apa Itu Allah Itu Tuhannya Umat Islam Keberatan Kami Karena Agama Kristen Secara Lembaga Mengambil Nama Tuhan Kami Masuk Kedalam Bible Menempatkan Pada Tempat Yang Tidak Seharusnya Dan Cenderung Terkesan Menghinakan Dan Menistakan Allah Tuhan Umat Islam Itu Masalahnya Kalau Agama Kristen Ini Agama Yang Jujur Tidak Seperti Perintah Paulus Di dalam Filipi 1 18 Maka Tidak Ada Kata Allah Di Dalam Bible Yang Ada Kata Dewa Kalau Kristen Sudah Mengatakan Dewa Di Dalam Kitabnya Kami Umat Islam Tak Ada Urusan Dengan Kristen Ngapain Kami Urusi Kristen Ini Tapi Karena Agama Kristen Membawa Nama Tuhan Kami Kedalam Bible Maka Kami Keberatan Itu Tidak Ada Kami Berurusan Dengan Agama Kristen Agamamu Agamamu Agama Kami Agama Kami Itu Kaidah Di Agama Kami Tapi Karena Agama Anda Adalah Agama Yang Suka Berpura-pura Suka Mengelabui Ya Kemana Dia Pergi Kesitu Dia Mewarnai Diri Mereka Dengan Warna Mayoritas Itu Agama Anda Sesuai Dengan 1 Korintus 1 1 Korintus 9 Nomor 20 021 Dan Juga Filipi 1 Nomor 18 Memberitakan Yesus Baik Dengan Cara Mengelabui Menipu Berpura-pura Palsu Atau Dengan Cara Yang Baik Jujur Aku Tetap Bersuka Cita Makanya Mengajarkan Agama Kekristianan Di Indonesia Dengan Cara Mengelabui Berpura-pura Memakai Nama Allah Berpura-pura Memakai Kata Rasul Kata Nabi Kata Alkitab Kata Iman Kata Soleh Berpura-pura Untuk Menjebak Umat Islam Agar Masuk Ke Agama Karistin Coba Agama Karistin Ini Diberitakan Dengan Cara Jujur Yesus Adalah Anak Dewa Mana Kami Mau Urus EGP Dengan Kalian Tapi Karena Kalian Mengajarkan Yesus Anak Allah Oh Kami Tidak Terima Karena Kalian Bukan Penyembah Allah Kalian Penyembah Dewa Kalian Penyembah Roh Sedangkan Yesus Roh itu Adalah Makhluk Kristen Itu Agama Yang Menyembah Makhluk Bukan Menyembah Tuhan Kalau Kristen Itu Menyembah Makhluk Begitu Bang Supaya Abang Sadar Kami Hadir Disini Untuk Membentengi Akidah Kami Dari Ajaran Pagan Apa itu Pagan Agama Yang Mengajarkan Menyembah Kepada Roh Apa itu Roh Makhluk Halus Itulah Yang Kalian Sembah Semoga Paham Silahkan Bang Silahkan Bang Bang Halo Bang 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 Itu Itu Jadi Terdiam Bang Bang Pol Juga Mungkin Datang Bampol Takut Dia Jadi Begini Jadi Begini Bang Jumah Kalau Abang Bilang Berasumsi Menyamanya Maka Sekarang Saya Tanya Bang Jumah Itu Karena Allah Itu Gak Sesungguhnya Gimana Gimana Kalau Abang Berasumsi Bahwa Orang Kristen Itu Menyamanya Makan Kata Allah Ya Jadi Pertanyaan Saya Anda Kenal Gak Sesungguhnya Allah Itu Siapa Allah Pencipta Langit Dan Bumi Maha Suci Maha Tinggi Anda Tahu Dari Mana Dari Al-Quran Saya Subhanahu Iya Berarti Diajarkan Berarti Dengan Ajaran Itu Betul Tuhan Kami Tidak Beranak Tidak Diperanakan Bukan Manusia Bukan Anak Manusia Tidak Ada Yang Setara Dengan Semuanya Dasarnya Dalam Ajaran Bang Betul Sesungguhnya Jangankan Allah Kita Kenal Adam Dan Hawajah Kita Belum Kenal Ya Itu Di Agama Anda Ini Kita Berbicara Mengenai Tuhan Sedangkan Tuhan Anda Adalah Roh Tuhan Anda Adalah Roh Allah Kami Bukan Roh Jangan Anda Memaksa Asumsi Anda Juga Itu Bukan Asumsi Itu Yohannes 4 Nomor 24 Dewa Itu Adalah Roh Deos Peneuma Hoteos Peneuma Hoteos Roh Itu Adalah Dewa Jangan Memaksakan Kehendak Asumsi Anda Saya Tidak Memaksakan Itu Di Dalam Bebel Tertulis Peneuma Hoteos Peneuma Artinya Hantu Atau Roh Hoteos Adalah Dewa Roh 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 Adalah Dewa Hantu Itu Adalah Dewa Maka Sembahan Orang Kristen Itu Adalah Roh Sembahan Orang Kristen Itu Adalah Hantu Itu Di Dalam Kitab Sudara Kenapa Larinya Kenapa Larinya Ke Allah Kenapa Larinya Ke Allah Kenapa Larinya Ke Allah Saya Tidak Berdasarkan Agama Kita Bicara Logika Anda Itu Bahaya Itu Bahaya Bahaya Itu Kalau Anda Tidak Berbicara Berbicara Agama Berdasarkan Logika Karena Agama Agama Anda Itu Agama Anda Itu Tidak Bisa Dipakai Logika Untuk Membahas Tidak Bisa Tidak Boleh Bertentangan Habis Antara Logika Dengan Agama Kristen Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Disandingkan Karena Agama Kristen Itu Tidak Masuk Akal Tidak Bisa Dirasiokan Agama Kristen Itu Berarti Kalau Anda Begitu Berarti Memaksakan Kehendak Asumsi Anda Sendiri Bukan Memaksakan Kehendak Saya Itu Fakta Real Sedangkan Anda Tidak Mengenal Allah Itu Yang Sesungguhnya Jangan Ada Mahawa Anda Tidak Kenal Tidak Hubungannya Dengan Konsep Agama Saya Dengan Anda Sederhananya Sederhananya Kok Jadi Berasumsi Orang Ini Anda Itu Yang Gila Permanen Agamamu Itu Menyembah Roh Sadar Tuhan Tuhan Itu Roh Allah Itu Bukan Roh Tuhannya Kristen Itu Roh Tuhan Kristen Itu Dewa Sedangkan Allah Bukan Roh Allah Bukan Dewa Kenapa Kata Allah Anda Ambil Masuk Kedalam Agama Anda Sementara Allah Itu Tidak Kemudian Roh Dan Juga Tidak Dewa Kenapa Anda Ambil Kata Allah Ini Kalian Ambil Kata Allah Kali Umpetin Dengan 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 Sebutan Apa Allah Agamamu Ini Apa Ini Agama Kayak Begini Kenapa Enggak Ngambil Istilah Istilah Agama Anda Dari Asalnya Teos Kenapa Kenapa Harus Nyebrang Ke Agama Islam Coba Apa Tujuannya Kalau Kalian Punya Agama Itu Benar Lurus Tidak Mungkin Kalian Itu Nyebrang Masuk Ke Agama Islam Ngapain Ngapain Bukankah Agama Kristian Itu Agama Benar Bukankah Agama Kristian Itu Ajaran Dewa Dewa Ajaran Anak Anak Dewa Ngapain Nyebrang Ke Agama Islam Bukankah Kalian Tidak Mengimani Tuhan Kami Terus Kenapa Mengambil Nama Tuhan Kami Itu Ajalah Yang Harus Anda Sedari Bahwa Ini Bergejolak Karena Orang Kristen Yang Memulai Mengikuti Cara-cara Paulus Mengambil Sekarang Begini Bang Apa Pasarnya Anda Itu Mengatakan Menyalakan Dari Mana Kamu Ini Loh Gimana Si Orang Ini Saya Tanya Dulu Sama Saudara Dari Mana Dari Mana Kristen Mengambil Kata Alkitab Untuk Menyandingkan Label Kitab Dari Manusia Dan Dari 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 Manusia Itu Logikanya Manusia Yang Membuat Agama Itu Astag Allah Zim Astag Loh Gimana Tuhan Saya Pertanyaanku Dari Mana Agamamu Mengambil Istilah Alkitab Dari Manusia Nggak Ada Manusia Mana Manusia Mana Kamu Manusia Nggak Saya Manusia 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 Terlebih Dahulu Dari Kita Siapa Itu Loh Jadi Makanya Saya Belong Jangan Berasumsi Menyamanya Makan Itu Andai Kau Yang Berasumsi Ketika Saya Tanya Dari Mana Kristen Mengambil Kata Alkitab Kau Berasumsi Dari Manusia Itu Jawaban Apa Itu Menjawab Orang Tidak Berasal Mendalami Agama Orang Lain Sedangkan Di Agama Abang Aja Anda Belum Tentu Bisa Seperti Yang Abang Yang Abang Sampaikan Seperti Disini Gitu Saya Tidak Ada Kapasitas Untuk Menjelaskan Lebih Jauh Saya Ada Disini Untuk Menyadarkan Kalian Bahwa Agama Kalian Itu Diajarkan Dengan Cara Tipu Tipu Itu Asumsimu Itu Bukan Asumsi Itu Fakta Dari Dulu Dari Dulu Dari Mana Kau Mengatakan Yesus Itu Anak Allah Kutanya Dulu Sama Kalian Berdua Kutanya Dulu Sama Kalian Kalau Kalian Tidak Sanggup Menjawab Ini Kamu Turun Kutanya Dulu Samamu Dari Mana Kau Mengambil Istilah Yesus Anak Allah Padahal Yesus Adalah Anak Teos Saya Tidak Mau Tahu Itu Bang Intinya Agama Itulah Kau Bahlil Kau Turun Kau Turun Kau Turun Kau Kau Kereja Jilat Anus Pendeta Supaya Kau Bisa Sehat Kau Lagi Yang Satu Dari Mana Istilah Di Dalam Agamamu Mengambil Istilah Yesus Anak Allah Dari Mana Jangan Kau Bahlul Kaya Tadi Untuk Mewaraskan Orang Gila Kaya Kau Tidak Apa Kau Jawab Dulu Gila Kau Tidak Apa Kau Sebut Saya Gila Tidak Apa Jawab Dari Mana Bibel Mengambil Istilah Anak Allah Tanya Silahkan Perlu Kusah Itu Mulut Mungkotor Tidak Tidak Turun Kau Kereja Jilat Pendeta Biar Kau Selama Lamanya Bodoh Turun Turun Kau Kereja Jilat Pantet Pendeta Mu Biar Kau Bodoh Selama Lamanya Sampai Masuk Nereka Halo Ada Soleh 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 Bang Pelan Ada Bampol Lupa Lagi Ada Bampol Maafkan Saya Mpol Maafkan Saya Mpol Saya Cuma Menegakkan Akhidat Saya Mpol Ketika Tuhan Saya Dihujat Memiliki Anak Mpol Dan Tuhan Saya Disebut Digantung Di Atas Pohon Saya Tidak Terima Mpol Tol Maafin Aku Pol Mau Duit Aku Sogo Kirim Nomor Kening Seperti Biasa Pol Kita Kirimin Pol Yang penting Jangan Tangkap Saya Ya Ya Pol Lp Jangan 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 Dia Ini Apanya Istri Bantol Lp Jangan 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 Kabar Kabar Ada Istrinya Bampol Lapor Nanti Sama Suaminya Matilah Kita Halo Ya Selamat Sore Ya Silahkan Lp Ya Kak Suaranya Suaranya Mendem Tung Dulu Kak 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 Punya Suara Mendem Terus Disitu Ada Backgroundnya Suara Jalanan Gitu Loh Kak Cari Tempat Yang Agak Sepi Sedikit Gitu Suaranya Mendem Kak Tertutup Gitu Oke Bentar Saya Tunggu Kak Jangan Dipengir Jalan Kak Bukan Donasi Kak Oh Donasi Dia Bang Takut Takut Keberatan Kalian Kencangin Ininya Kencangin Tap-tap Layarnya Kita Bagas Sampai 1M Baru Bang Jumat Baru Mau Bilang Bang Aku Kirim Nomor Rekening Transfer 500 Baru Aku Bilang Turun 500 Saja Loh Kak Nora 500 Loh Kalau Kalau Dari Dosma Dosma 500 Milia 500 Ribu Saja Loh Biar 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 Jalan Aku Turun Kemedan Belum ada Bang Zuma Sebentar Aduh Ya Allah Ya Robby Eh Kok Jadi Naikin Orang Bang Ronggur Dibawa dulu Ijin ya Bang Ronggur Kak Bang Jumanya Kena tombak Iya Ronggurnya Jangan diturunin Saudara kita Juga Ada Ya 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 Ada Bu Bampol Masih ada Bang Itu Bang Apalah Turunin Aja Degreget Itu Degreget Di sini Ntar lagi Maghrib Ya Nanti Kalau misalnya Saya turun Parkir Disini Aja Ya Boleh kan Ya Alhamdulillah Parkir Aja Bang Siap Perintah Hati-hati Bang Ya Banyak Bampol Ada yang Tanya Tadi Bang Ari Ari Siapa Bampol Itu Apa Gertanya Aku pun Tau Ya Bang Erick Bang Bang Erick Ya Agama Apa Bang Kristen Agama Kristen Silahkan Ya Silahkan Bang Ada Sedikit Lagi Waktunya Bang Zuma Sedikit Lagi Silahkan Bang Saya Coba Mau Tanya Kenapa Kok Bisa Rebut Soal Nama Allah Itu Padahal Sebenarnya Mau Dibilang Itu Kan Cuma Kesalahan L Aja Itu Kalau Menurut Saya Kesalahan LAI Itu Nggak Ada Hubungan Sama Apa Namanya Nama Alanya Orang Kristen Itu Cuma Hanya Kesalahan Pure Kesalahan LAI Kalau Menurut Saya Jadi Baiknya Baiknya Tidak Tidak Tuhan Tuhan Dan Tuhan Islam Itu Sama Padahal Tuhan Kita Berbeda Anda Menuhankan Roh Sedangkan Kami Menuhankan Pencipta Roh Tapi Saya Pelajari Sejarah Termasuk Sejarah Peradaban Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Orang Arab Berdagang Ke Indonesia Otomatis Bahasa Bahasa Dari Peradaban Arab Itu Indonesia Ambil Banyak Serapan Serapan Kata Dari Arab Yang Diambil Oleh Bangsa Indonesia Termasuk Kata Al-Kita Dan Kata Allah Itu Sendiri Dan LAI Hanya Mempergunakan Kata Itu Untuk Melengkapi Bukan Untuk Seolah Mencuri Kata Allah Atau Mengambil Kata Allah Itu Sendiri Sebenarnya Kesalahpahaman Saja Itu Bukan Kesalahpahaman Itu Kesalahan Yang Disengaja Kesalahan Yang Dibuat Buat Itu Kesalahan Tapi Ini Gak ada Hubungan Sama Agama Ada Hubungannya Bang Ada Hubungannya Bang Karena Agama Anda Itu Bisa Exist Karena Adanya Lembaga Tersebut Agama Anda Bisa Memiliki Toko Toko Pengajar Karena Adanya Sekolah Sekolah Tinggi STT Sekolah Tiga Tuhan Kan Begitu Ini Hanya Kesalahan Satu Negara Agama Itu Bisa Hanya Di Nah Sekarang Kalau Anda Sudah Sedari Itu Kalau Anda Sudah Sedari Itu Salah Enggak Kalau Umat Islam Itu Kemudian Membuat Riak Bereaksi Terhadap Keyakinan Anda Salah Salah Agama 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 Anda Yang Salah Bung Di Dalam Agama Agama Anda Itu Yang Mengajarkan Untuk Berpura-pura Agama Anda Yang Mengajarkan Untuk Licik Cerdik Agama Anda Yang Mengajarkan Untuk Mengelabui Pelajari Bibelnya Supaya Anda Paham Apa Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bibel Indonesia Itu Amanat Bibel Memang Saya Disini Bukan Untuk Berantem Saya Disini Cuma Memang Kita Berantem Saya Hanya Meluruskan Pemahaman Awam Anda Terhadap Kristen Dengarkan Anda Mengatakan Bahwa Kata Allah Itu Adalah Apa Tadi Anda Katakan Apa Tadi Kata Allah Itu Diserap Dari Bahasa Arab Anda Keliru Kata Allah Itu Bukan Serapan Itu Bukan Serapan Kata Allah Itu Banyak Serapan Serapan Bahasa Arab Yang Diambil Memang Banyak Betul Memang Banyak Bahasa Arab Betul Tetapi Serapan Bahasa Arab Yang Muncul Di Indonesia Itu Didudukan Pada Porsi Yang Sesuai Dengan Asalnya Contoh Ketika Indonesia Menyebut Kata Nabi Nabi Adalah Utusan Allah Subhanahu Wata'ala Rasul Utusan Allah Subhanahu Wata'ala Allah Nama Tuhan Dalam Bahasa Arab Kitab Anda Diterjemahkan Bukan Kedalam Bahasa Arab Kitab Anda Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Semua Diterjemahkan Diterjemahkan Bahasa Arab Cuma Ada Berapa Kata Itu Aja Yang Kulihat Termasuk Kata Allah Bahasa Indonesia Itu Sendiri Bahasa Indonesia Mengambil Beberapa Serapan Kata Bukan Berapa Tapi Banyak Yang Saya Lihat Bukan Cuma Di Alkitab Banyak Sekali Serapan Kata Dari Bahasa Dan Itu Dimanfaatkan Oleh Agama Anda Yang Memang Mendapatkan Amanat Agong Untuk Mengkristiankan Seluruh Bangsa Kesempatan Menggunting Di Dalam Lipatan Kok Nggak Ada Hubungannya Bang Coba Anda Baca Filipi 1 Nomor 18 Nggak Nggak Saya Disini Hanya Ingin Berbicara Soal Serapan Kata Dari L.A.I. Dan Bahasa Arab Itu Sendiri Oke Iya Sekarang Begini Kata Alkitab Kata Alkitab Itu Bahasa Indonesia Menurut Saudara Alkitab Itu Bahasa Indonesia Alkitab Iya Bahasa Indonesia Tidak Siapa Alkitab Alkitab Itu Bahasa Indonesia Bang Kata Siapa Alkitab Bahasa Indonesia Ambil Dari Bahasa Arab Ambil Dari Sarapan Kata Arab Tidak Ada Itu Itu Akal Akalan Anda Saja Alkitab Itu Coba Bahasa Alkitab Di Google Translate Itu Kalau Terjemahkan Bahasa Arab Alkitab Alkitab Itu Alkitab Itu Bukan Bahasa Indonesia Alkitab Itu Adalah Bahasa Al-Quran Yang ada Di Al-Quran Bahasa Indonesia Bukan Menyebut Alkitab Kitab Itu Bahasa Arab Kitab Bahasa Indonesia Buku Al-Quran Al-Quran Itu sendiri Dari Bahasa Arab Juga Kan Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Itu Kitab Itu Bahasa Arab Artinya Buku Bahasa Indonesia Kenapa Anda Menyebut Kitab Anda Dengan Gunakan Bahasa Arab Itu Pengaruh Sarapan Kata Tidak Ada Kitab Artinya Buku Al Artinya Sang Sang Buku Itu Pengaruh Peradaban Kalau Anda Ingin Menggunakan Bahasa Indonesia Bibel Anda Sebut Sang Buku Kenapa Larinya Ke Al-Kitab Kenapa Menyebutnya Sang Buku Begini Bang Suma Ini Saya Cuma Hanya Menjelaskan Terus Terlalu Berlebat Soal Kata Allah Itu Harus Bang Kebenaran Itu Harus Diluruskan Nyawa Pun Dipertaruhkan Demi Kebenaran Masa Gara Suara Anda Enggak Berani Bahasa Itu Pengaruh Peradaban Suatu Bahasa Lucu Ente Ini Kan Anda Menggunakan Bahasa Indonesia Kan Bukan Menggunakan Bahasa Arab Kan Sebut Aja Kitabmu Sebut Aja Kitabmu Sang Buku Atau Buku Buku Atau Kumpulan Buku Buku Al-Quran Al-Kitab Al-Kitab Nama Lain Dari Al-Quran Kenapa Anda Menggunakan Nama Lain Dari Al-Quran Kenapa Anda Anda Gunakan Sang Buku Atau Kumpulan Buku Buku Atau Klipping Kenapa Anda Menggunakan Itu Kenapa Harus Menggunakan Nama Lain Dari Kitab Suci Al-Quran Ada Enggak Sekarang Saya Tanya Ada Enggak Orang Orang Arab Orang Kristen Di Arab Para saya Tanya Ada Enggak Itu Di Arab Paman Kau Jangan Beralibi Seperti Itu Kau Ditertawakan Itu Di Arab Ini Di Indonesia Mereka Dua Dasar Licik Apapula Kita Dulu Samamu Kitabmu Itu Diterjemahkan Ke dalam Bahasa Arab Atau Kedalam Bahasa Indonesia Kitab Al-Kitab Isinya Seluruh Isinya Saya Tanya Bibel Muipu Diterjemahkan Hei Bahnul Udah kau Turun Kamu Turun Kamu Dengan Pendeta Yang lain Itu Sama Suka Nipu 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 Katamu Kitab Dari Belanda Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Kan Iya Kan Bukan Kedalam Bahasa Arab Kan Kedalam Bahasa Arab Atau Kedalam Bahasa Indonesia Kan Kedalam Bahasa Indonesia Tapi Karena Ada Amanat Agung Di Dalamnya Supaya Orang Semua Menjadi Pengikut Agamamu Ya Kamu Jadikan Pola Yang Diperhatikan Paulus Menjadi Pola Untuk Menjadikan Orang Di Indonesia Menjadi Karisteng Orang Orang Awam Tidak Paham Tapi Saya Yang Belajar Babel Paham Orang Indonesia Tidak Ngerti Dengan Mudahnya Kalian Bisa Tipu Tapi Saya Mengerti Babel Tidak Bisa Kamu Tipu Coba Baca 1 Korintus 9 21 21 Kepada Orang Yahudi Ngaku Yahudi Kepada Orang Yunani Ngaku Yunani Kepada Penganu Taurat Ngaku Penganu Taurat Meskipun Aku Tidak Taurat Tapi Aku Berpura-pura Jadi Penganu Taurat Supaya Apa Supaya Aku Banyak Memenangkan Penganu Taurat Apa Itu Namanya Kepada Orang Islam Sekalipun Saya Tidak Menyembah Kepada Allah Tapi Saya Pakai Kata Allah Supaya Diberitakan Dengan Maksud Mengelabui Dengan Maksud Pura-pura Dengan Maksud Menipu Aku Tetap Bersuka Cita Itu Dalam Kitab Itu Sudah Perintah Jadi Jangan Kau Berpura-pura Disini Wah Itu Cuman Bahasa Serapan Nenekmu Kiper Itu Bukan Bahasa Serapan Itu Bahasa Yang Kamu Pakai Untuk Menipu Kita Punya Mengatakan Itu Baca Itu Baca Baca Bebel Yesus Diberitakan Baik Dengan Maksud Jujur Baik Dengan Maksud Palsu Ya Atau Mengelabui Atau Berpura-pura Atau Alasan Yang Dibuat-buat Atau Dengan Maksud Jujur Aku Tetap Bersuka Cita Berarti Bisa Yesus Diberitakan Ke Orang Lain Dengan Cara-cara Mengelabui Dengan Cara-cara Berpura-pura Dengan Cara-cara Tidak Jujur Dengan Cara-cara Alasan Yang Dibuat-buat Gitu Loh Jadi Jangan Kau Ajarkan Saya Kau Sudah Di Awal Sudah Mengakui Oh Itu Kesalahan Itu Memang Kesalahan Saya Sudah Akui Itu Kesalahan Kamu Sadar Itu Kesalahan Kok Kau Pelintir Lagi Sudah Paham Kau Agamamu Punya Kesalahan Besar Kau Berpura-pura Lagi Enggak Tahu Eh Ada Bampol Maaf Kawan Saya Rehat Sejenak Adik-adik Sekalian Akhi Rehat Dulu Sebentar Aja Habis Maghrib Kita Pengudara Kembali Ya Siap Bang Ditunggu Ya Bang Siap Bang Kalau ada Bampol Sampaikan Maaf Saya Saya Hilap Kalau Dia Apa Mau Berdamai Dengan Dibayar Suruh Kirim Nomor Rekening Ya Seperti Biasa Seperti Biasa Sakit Empeduh Yang Diingat Bang Suma Ya Seperti Biasa Lanjut Dulu Sahabat Sahabat Sekalian Sementara Saya Siap Siap Untuk Ibadah Yuk Lanjut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Pantas Pantas Bang Pantas Siman Juntak Janjang Bapaknya Si siapa Siolan Pantas Pantas Halo Bang Pantas Oh Alah Pantas Undang Nudla Nadia Aku Capek Kalipun A Apa Keturunkan Nadia Ya Serah Siapa lagi Ini Ayo Teman-teman Kristen Naik Sambil Semuanya Dibantu Tetek Layar Gas Sampai Satu M Satu Miliar Yes Hahaha Hahaha Tetek Tetek Layar Tetek Layar Ya Tetek Layar Buat Teman-teman Kristen Naik Ya Bertanya Diskusi Yang Sehat Gitu Biar Teman-teman Ini Ada Pendeta Yang Naik Teman-teman Kristen Aja Dulu Yang Naik Teman-teman Kristen Kisah Nadia Cherry Selama Siang Selamat Selamat Sore Jerry Islam Atau Kristen Assalamualaikum Terpencet Kak Maaf Oh Gak Apa Walaikum Lebih Terunin Aja Iya Makasih Kakak Ya Yuk Sama-sama Ya Kak Pantas 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 Sama Sama Pak 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 Lep Tore Sama Pak Lep Ini Proget Ini Proget Islam Apa yang mau dibahas ini Aduh Apa yang mau dibahas Monitor dulu Bang Dewa Ini anakku lagi apa nih Bentar Bang Dewa Bang Dewa Sebentar Sebentar Apa yang dibahas Apa judulnya Apa Apa Halo Kok Duit Mute 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 Bang Dewa Gak Monitor Bang Dewa Nih Apa yang mau dibahas Bihos Loh Abang bertanya Aja lah Bang Gak apa-apa Bang Oh Indah Karena Indah Ya Ini Proget Islam Mungkin saya tanya Kristen Ini Proget Suara Abang kok Kayak putus-putus Ya Perbaiki dulu Jaringannya Pak Riban Yang mau dibahas Ini Perbaiki dulu Jaringannya Ya Pak Riban Suaranya putus-putus Bagus Baguskan dulu jaringannya Baguskan dulu jaringannya Biar enak diskusinya Loh Pak Riban Mohon maaf Tadi Dewa lagi Makan Oke Bang Dewa itu ada Si Pantas Saya gak Bih Apaan aku Lagi ribut Kali semua Baik Seberapa Pantas Untuk Tunggu Silahkan Buaya Apa Mas Bukan Proget Muzmin Gak Muzmin Terus Memang Dibahas Muzmin Ya kan Begini Pak Disini Kan Komal ini Komal diskusi Lintas agama Yang namanya Komal lintas agama Kita membahas Dua agama Disini Kalau agama Bapak Tidak mau dibahas Bapak Mendingan gak usah Masuk kesini Pak Gak usah Masuk kesini Silahkan Apa yang mau dibahas Aku bertanya dulu Sinyal deh Bapak gimana sih ini Halo Sinyal dia Bang Sinyal dia Halo Halo Dengar gak Halo Ya 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 Nanti Balik bertanya Sama aku Boleh Biar ku tanya Dulu Boleh kan Kita ambil tema Aja pak Kita ambil tema Bapak mau ambil tema Apa disini Tadi sih Kami sedang membahas Di dalam Markus 3 Nomor 21 Yesus Dikatakan Tidak waras lagi Oleh keluarganya pak Kita lagi bahas itu tadi Mau melanjutkan bahas itu Atau gimana Tidak waras Gimana Disitu Di dalam Markus 3 Di dalam Markus 3 Markus 3 Nomor 21 Coba bapak Baca dulu Aku 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 Bawa kitab Aku lagi Dilarang Nah inilah ya Bunda Nora Rekan-rekan ya semua Kita bingung ya Orang Kristen itu kan Mestinya ketika naik itu Dia harus siap pak Ini medan-medan tempur Sementara bapak Di ladang Babel tidak ada Apa tidak ada Apa yang harus kita Apa yang harus kita bahas pak Kalau seperti itu Yang namanya ketika Berdiskusi itu pak ya Tolong di rumah Di rumah Posisi lagi enak Siapkan babel di depan Atau gak Minimal ada handphone dua Baru kita bahas Ini di ladang Mau ngapain Bapak naik kesini Mau ngapain Oh Maaf ya Sadar-sadar teman Yang Kristen Itu si Jumai ini Sama si Lidia ini Tidak perlu Dijawab-jawab ini Oh ya sudah Kalau seperti itu pak Mendingan bapak keluar saja Ya kan Kami disini Diskusi lintas agama Bapak silahkan Masuk ke grup Pargoi Kalau misalkan Tidak mau diskusi agama Kalau agamanya Tidak mau didiskusikan Kalau agamanya Tidak mau dibahas Mendingan tidak usah Punya agama Kami tidak akan bahas Kalau kitab sucinya Tidak mau dibahas Mendingan gak usah Punya kitab suci Ya Ya silahkan Keong racun Silahkan Pak Keong racun Pak Keong Wah bampol juga Ternyata ini Aduh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Ini kayak ngedengar Suara dewa kali ya Jadi Pengen naik Maaf ya Pak Semua Dimaafin Ya siap Hati di jalan ya Ya makasih Siap Jangan nyopet Ntar nyopet Jangan ya Kalau nyopet bagi-bagi Enggak lah Enggak lah Ini Ini mau bahas apa ini Bebas Bapak sebelum naik kesini Bapak itu Mendengar dulu gak percakapan tadi Pak Oh belum belum Enggak abis denger langsung aja masuk ini Bapak agamanya apa Pak Abang agamanya apa Pusing aku Enggak Enggak Maksudnya Abang Abang Ereking Itu agamanya apa Bang Enggak Kan saya orang tua aja Orang tua aku beda agama Saya gak nanya tua aja Gak nanya tua Tuh Gak nanya prajurit Enggak Yang saya tanya Bang Ereking agamanya apa Kami tidak menanyakan Entah itu orang tuanya beda agama Atau apa Yang penting agama Bang Ereking aja Oh kalau Abang Honda apa kalau Kaki ninja Bang Di KTP Islam Di KTP Islam Kalau misalkan abang Apaan Apaan sih Abang agama Saya pusing Ini Komal Islam apa Kristen Islam Islam Bang Oh Islam Bang Dewa Ya Dia Agamanya aja pusing Gimana kita yang disini dengerin Enggak Makanya kita kan cari Yang mana paling benar Islam Atau Kristen Itu aja kok KTPnya katanya Islam Kok nyari yang paling benar Lagi Namanya kan kita Kita belajar dulu Baru Bodoh dulu Baru pintar Astagfirullah Astagfirullah Nah kau nyamar ini Nggak ada orang Islam itu Kayak gitu Ada Nggak ada orang Islam kayak gitu Silahkan Bang Dewa Coba-coba Kalau bener-bener Ente itu adalah Islam KTP Ente itu Islam Coba bacakan ke kami Surah Al-Fatihah Oh Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Terus Pokoknya Tau lah Apa Arrohbanirrahim Maliki Yaumiddin Tuh Bang Jangan dipotong-potong Kayak gitu Lanjut Tuntaskan Bang Tuntaskan Tau Kalau cuma baca Tau Iya Tuntaskan Silahkan Tuntaskan Intinya Assalamualaikum Bawang Dewa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan soal intinya Bang Tuntaskan Bacaannya Surah Al-Fatihah Ya kita gak minta Ya terakhir Bang Saya minta Tuntaskan Tuntaskan Dari awal Sampai akhir Tuntaskan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tuntaskan Aduh 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 Turunkan saja Turunkan saja Banura Turunkan saja Oh begini ya Gomali Islam Iya gak apa-apa Mau ente Mau begini Begitu terserah lah Yang jelas tadi Kami kan Mengatakan kepada ente Coba bacakan Surah Al-Fatihah Dari mulai ayat pertama Sampai akhir Tapi ente Membaca Membaca surah Al-Quran Itu dipermainkan Ini firman Allah Yang namanya firman Allah Itu tidak boleh dipermainkan Gak boleh Gak boleh Gak boleh seperti itu Silahkan Bang Penis Eh Penis lagi Peni Penis Bang Jeffrey Ini Dewa Ada waktu 20 menit lagi nih Sebelum masuk Maghrib Sama Deketan Del Itu kaos itu Ininya apa tuh deh Gue pengen diatuh deh Kalau kaos Kaos itu sendiri Kaos itu foto sendiri Mau foto dengan siapa Dengan Bang Jumat Dengan Uniripa Dengan Mahadewa Bebang Gue mintanya Sama lu aja Sama Bang Jumat Gitu kan Enak Kalau ada perempuannya Gue susah Iya baik Kalau misalnya seperti itu Bapak DM aja ke Dewa Iya ntar gue DM Baik siap Siap ditunggu sama Dewa Baik Siap aja Ini gimana Bang Nadia ini Sudah Sudah apa sih Sudah masuk Ke Maghrib ini Mau dilanjut Oh Bang Jumat Udah beres sholat Bang Jumat Bang Bang Jumat Udah beres Maghrib Belum Baru habis mandi Oh Baru rokat kedua Baru rokat kedua ya bang Lagi ruku Nanti dia itu Tadi Itu sadli Lagi mandi Mandi yang wangi ya bang ya Mandi yang wangi Selamat ulang tahun bang Semoga panjang umur Itu ulang tahun bang Jumat Iya ulang tahun Masya Allah Baru 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 Tiap hari ulang tahun bang Jumat Seri Bang Jumat ulang tahun Iya Kan kemarin Tadi malam kan Tadi malam tiup lilin Kalau bang Jumat kan beda Ulang tahunnya Orang-orang tiup lilin Kalau bang Jumat bakar rumah Ditiup sama bang Jumat sendirian Itu sampai mati Ya bang ya Orang serius Loh tadi Dikirain Banadya Si Dewanya Gak usah didengerin Iya Omongannya Ujung-ujungnya Yang didengar Kan jauh banget Dari penis Dari penis aja Ke ini Jangan diulang Jangan diulang Ini ada yang menanyakan kaos Di bawah Silahkan nanti DM Dewa ya Fotonya mau dengan siapa Bebas Mau dengan bang Jumat Mau dengan uniripa Mau dengan dewa Mau dengan apologet lain Tinggal dipilih saja Nanti dewa desain fotonya Ya Jadi itunya Fotonya Om pamanya Ada bang Jumat sama bang dewa Terus ketengahnya Boleh kita gitu Boleh 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 Oke Berapa lama Satu hari Jadi pak Perasaan gue Belum bapak Bapak Satu hari Jadi Pokoknya Kan gak jauh Kirim ke Gopit Wak Jakarta Iya dong Bogor Oh iya Oh iya Siapa Mau ketemu Ketemu nih Contoh kayak gini Contoh kayak gini Ntar Dewa Dewa Wandi Nah ini Bang Jumat Sendirian Bang Jumat Sendirian Dibesarkan dong Banat Wesh Bentar Bentar Boleh Boleh Cod Nah ini Bang Jumat Ya Ini Para Oib Sendirian Tengah tema Naga Gambarnya Ini Bang Paruk Tapi dipakein Rambut sama Dewa Bang Paruk Ya Nah Jadi tinggal kirim foto aja Mau dipoto sama siapa Nanti Dewa yang desain Boleh Siap 86 90 101 Oke Adonanya Bang Dewa Dibawanya Berapa Kalau harga Tergantung bahan Kalau bahannya Pake kenari Itu 200 ribu Kalau bahannya Pake Katun Combat Itu 150 ribu Oh kan Keren kan Jadi dingin dia Oh gak ada yang panas Dingin Dingin Katun semua dingin Kecuali FE Kalau FE Dewa gak pake Kalau FE Harganya bisa 60 ribu Tapi Dewa gak pake Takutnya kenapa Bahannya panas Ada yang nanya Kemaliasnya bisa 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 Kemana aja Bisa ya guys Bisa Bisa kemana aja Ke surga juga bisa Ya Asal jangan ke neraka Gak bisa COD bisa Jangan lah COD Gak apa-apa Bisa Jangan Bang Nanti kan itu Wajah dia Ntar nanti Ada yang iseng Oten-oten gitu loh Bang Gak usah Bang Iya Jangan COD Bang Baik-baik Siap Tapi Dewa sih begini ya Dewa teringat Kata-kata dari Ali bin Abi Talib Kalau kita mengejar Rizki itu Jangan mengejar jumlahnya Tetapi mengejar Berkahnya Itu ya Dan Dewa siap Dan Dewa Selama Dewa Apa Jualan kaos ini Memang ada beberapa Yang belum bayar Sampai hari ini Ada Yang belum bayar Termasuk yang ketipu Termasuk yang ketipu kan Kalau ketipu ya Kemarin 7 juta itu Dewa ketipu disitu Di Cirebon itu ya Posisinya orangnya di Cirebon Sampai sekarang Dia menghilang Sampai sekarang Gak tau kemana Tapi Alhamdulillah Semuanya sudah Sudah beres semuanya Semuanya sudah beres Ada orang yang baik Yang bantu Dewa Memberikan objek yang besar Alhamdulillah Itu ya COD Gak apa-apa COD Gak jadi masalah Kalau bagi Dewa Dewa siap rugi Siap rugi Bahkan ketika nanti Barangnya ternyata Sampai itu jelek Silahkan balikin lagi ke Dewa Dewa transfer utuh uangnya Saya gak usah COD Gue langsung ke Bogor aja Siap Siap ditunggu Sekalian Nunggu ngobrolin Bikin ini Kartu anggota Apa Apa Api Api Oh iya iya Nanti ke Pak Ardi Gak bisa Dewa Dewa gak Gak masuk anggota api Cincangin cip-cipnya ya Kawan-kawannya Cincangin cip-cipnya Satu M ya Satu M Oke oke Nunggu sekalian Kita nunggu Bang Juma hadir Gantian nanti Sama Bang Dewa Bang Juma hadir Bang Dewa sholat Baik Oke lah Kalau gitu Saya siap-siap Mau sholat ini Udah abis setengah Siap Pak Nanti DM Dewa aja Pak ya Oke oke Semoga dia semua Pak Arit Konang Semua Bang Juma Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Malaysia boleh Bisa Dan ini ada Barusan ada yang Membeli kaos Ke Dewa itu Tuju Untuk dibagikan Kepada Ihwan Pilah Tapi Rencana yang dibagikan itu Gak tau nih Di room siapa ini Dewa belum tau Yang jelas Kaosnya sudah jadi Siap di Sampai jumpa di Terima kasih.